Halo selamat pagi guys Dalam rangka serba air ini Saya akan memawancara Direktur utama PDAM Tirta Tarum Karawang Nah dalam wawancara ini Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Nah yang pertama Pertanyaan yang saya kasih Apa itu hari air sedunia pak Baik terima kasih Seluruh pemerintah Channel serba air Sebagaimana kita Ketahui sebentar lagi Tanggal 22 Maret 2021 Kita akan memperingati Hari air sedunia yang ke 29 dan Tema kali ini adalah Water Valuing atau Menghargai air Kenapa tema itu Muncul di tahun ini Karena kita tahu Air itu sangat unik Uniknya adalah Air itu sedikit bermasalah Banyak juga bermasalah Kelangkaan air itu Akan menjadi masalah Kekeringan Ketiadaan air Dan sumber air yang Semakin langka Demikian juga Air bah Air melimpah Itu juga masalah Dengan bencana alam Banjir Dengan bencana Longsor Itu salah satu sumber Utamanya adalah Air Betapa banyak Korban bencana yang diakibatkan Oleh air Oleh karena itu Keberadaan air di dunia ini Sebenarnya Tetap Tetapi Manajemen Atau pengelolaan air itu Yang harus Secara Arif dan bijaksana Maka Hargailah air Sebagaimana Kita menghargai kehidupan Kita sendiri Ya Motul kami Hargai air Hargai lingkungan Hargai kehidupan Itu kira-kira Nah Untuk pertanyaan kedua Apa saja yang Bapak lakukan Untuk melaksanakan Hari Air Sebenarnya Oke Terima kasih Sobat Terba air Seluruh Indonesia Yang kami Hormati Untuk Kegiatan-kegiatan Dalam rangka Hari Air Sedunia Kita akan Mengandakan Apel akbar Dengan Melipatkan Berbagai Pihak Baik dari Pemda Tukang Ledeng Pegiat Lingkungan LSM Atau KSM Maupun Lingkup Dari pegawai BDAM Tertatau Rum Karawan Sendiri Kita juga akan Melaksanakan Penanaman Pohon Sebagaimana Kita kebahui BDAM Karawang ini Salah satu Kantor Dengan Luasan Terluas Mungkin Untuk Di Jawa Barat Untuk BDAM Dan Di Karawang Untuk Kantor BUMN Atau BUMD Kita punya Tiga hektare Untuk kantor Pusat Maaf Empat hektare Untuk kantor Pusat Dan ada Sekitar 500 spesies Yang ada Di Areal kami Termasuk Ada Tiga Danau Ini Sebagai Prasedimentasi Dari air Irigasi Yang berasal Dari Citaru Ini Untuk Menjamin Kualitas Air baku Kami Untuk Diolah Menjadi Air bersih Dan Air Minum Agar Layak Untuk Seluruh Pelanggan Dan Masyarakat Karawan Semoga Kegiatan Kegiatan Ini Bermanfaat Termasuk Kegiatan Lomba Antara Pegawai Lomba Kebersihan Kemudian Lomba Video Vlog Ada Lomba Online Lainnya Kenapa Kita Lakukan Secara Online Ini Masih Di Tengah Pandemi COVID-19 Yang Masih Berlangsung Sehingga Kita Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Dan Ingat Selama Protokol Kesehatan Ini Peran Air Sangat Vital Untuk Mencuci tangan Pakai Sabun Pada Air Mengalir Khususnya Pada Keran Air PDAM Terat Tarum Karawan Yuk Tetap Prokes Sekarang Menjadi 5M Satu Memakai Masker Apabila Di Luar Rumah Kemudian Menjaga Jarak Mencuci tangan Pakai Sabun Menghindari Menghindari Kerumunan Menghindari Mobilitas Kita Itu Kegiatan Kegiatan Kita Nah Lanjut Ini pertanyaan terakhir Apa saja kesan dan pesannya Dalam hari Air Sedunia ini Oke Sebagaimana tema hari air sedunia Menghargai air Pesan dan Kesan kami Terhadap Seluruh Pelanggan Pegawai Dan Masyarakat Karawang Pada umumnya Adalah Selalu Menjaga Air Menghargai air Bahwa air itu Sebagai kebutuhan Yang paling hakiki Bagi Manusia Maupun seluruh Makhluk hidup Yang ada Di muka bumi ini Sehingga Dengan menghargai air Kita tahu Bagaimana Peran penting Dari Air itu sendiri Bagi kehidupan kita So Dari mata air Air permukaan Air tanah Air bawah tanah Semua itu adalah Dalam satu siklus Air yang ada Di alam ini Kalau kita menghargai air Maka kita juga Berarti Menghargai kehidupan kita Hargai air Hargai lingkungan Hargai kehidupan Oke Itu pesan dan kesan kami Dalam channel Serba Air Untuk seluruh Indonesia Terima kasih Atas wawancaranya Sampai jumpa Pada kesempatan Berikutnya Salam Hari Air Sedunia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh